Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Azma channel 87 Tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide agratif dari barang-barang bekas Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe Saya doakan semoga teman-teman semua selalu beri kesehatan Selalu beri keselamatan-selamatan dunia yang gak keret nanti Dan juga selalu diberi rezeki haril barokah serta bermanfaat Amin Allahumma amin Untuk kali ini saya akan berbagi ide agratif dari bekas polpen Polpen bekas ya seperti ini Yang ada tombol lainnya sekelas-kelas seperti ini Ini sangat dibutuhkan tukang elektronik ya Bahkan tapi ini banyak yang belum tahu apa fungsinya Untuk alat yang disiapkan lagi yaitu sebuah kawat Seperti ini Kemudian juga kabel Untuk panjangnya terserah teman-teman Mungkin yang Mungkin 5 cm 10 cm ataupun bahkan 1 meter Terserah teman-teman Sesuai dengan Apa kebutuhan Jadi ini nanti sangat bermanfaat ya teman-teman ya Ini sangat bermanfaat Untuk berbagi elektronik Bagaimana hasilnya Langsung saja kita bongkar Langkah pertama kita lepas dulu Kita ambil untuk isinya Kita ambil kemudian ini kita potong Saya pakai gergaji Bisa pakai gergaji Ataupun pakai Cutter ya Potong gara-gara kebutuhan Kita potong disini saja Ini kebetulan saya punya pisau Seperti gergaji ya Ini Nah seperti ini Sudah terpotong Lanjut kita rapikan Menggunakan cutter Pelan-pelan Jangan sampai terkena Tangan Kalau kurang lebih Ini bisa Di amplas Bisa diratakan Dengan amplas Seperti ini Ya gara-gara Ini Sampai rata Seperti ini Langkah berikutnya Ini kita ambil Untuk Pairnya Ini bisa kita tarik Nanti agar lebih Kencang Kemudian Ini Untuk kawatnya Ini kita Buat lingkaran Kecil Kita tombol Seperti ini Gara-gara Ini bisa Masuk Untuk langkah berikutnya Untuk kabelnya Ini kita Nanti Taruh disini Kabel Ini Taruh disini Ya teman-teman Seperti ini Untuk lebih kuatnya Bisa Disoldir Akan nanti Lebih kuat Tidak mudah Lepas Ya gara-gara Seperti ini Untuk langkah berikutnya Ini Garnya dimasukkan Kemudian Ini dimasukkan Kesini Ya Seperti ini Ini kita tarik Kemudian Ditekuk Nah Biarkan Seperti ini Kemudian Ini Ini juga Profusi Ini kita potong Untuk nanti Sebagai penutupnya Dan ini bisa Dirapikan Bisa Di amplas Juga Dan nanti Rata Seperti ini Kemudian Ini kabel Ujungnya Ini karena Ini kepanjangan Buat contoh Saja Kita potong Disini Kemudian Ini dilubangi Ini dimasukkan Kalau lubangnya Kurang besar Bisa Dibesarkan Ini Untuk Empat kabel Gara-gara Kabel bisa masuk Nanti Menyesuaikan Besar Kecilnya Kabel Ya Alhamdulillah Sudah Bisa Masuk Kita Tarik Seperti ini Kemudian Kemudian Ini dimasukkan Kesini Ya Sepertinya Agar lebih rapi Ini Dirapikan semua Dihabiskan saja Ini Potong semua Terima kasih tiene Tadi Hai Tadi banyak suara motor karena ini ya sore hari rumahnya juga dekat dengan jalan ya sehingga rame sekali motor lewat seperti ini kita masukkan kembali masukkan seperti ini dan nanti ini di lem ya bisa pakai lem bakar untuk hasilnya harus pelan-pelan pinggirnya saja jangan sampai mengenai tengahnya jangan sampai mengenai dalamnya ya teman-teman ya kalau pakai lem korea tolumki itu sangat berbahaya nanti lemnya bisa masuk tidak berfungsi setelah terpasang seperti ini kemudian ini ditekan ditekan seperti ini lepet ya gara-gara nanti dipotong segini tekan dulu kemudian ini dibengkokkan kemudian ini dibengkokkan sama seperti cepat seperti ini jadi daripada kita beli mending bikin sendiri yang seperti ini dari pulpoin bekas ya contohnya ya kita buat jantol seperti ini ya mantap ya teman-teman ya sangat mantap nah ini juga tidak lepas ini sangat-sangat nempel belum mungkin kurang kenceng ya biarnya bisa diganti yang lebih keras lagi nanti bisa lebih rapat lebih rapat untuk jantolannya nah seperti ini ya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukung terus azimajan87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tinggal bikin 2 main dan plus baca lan seperti ini selamat menikmati